Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara ratusan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu akhirnya bernafas lega karena telah menerima SK pengangkatan. Sementara untuk penggajian akan mulai dibayarkan bulan berikutnya. Sebanyak 570 P3K Senin pagi dilantik sekaligus menerima SK pengangkatan dari Gubernur Bengkulu Rohidin Bersha di Gedung Poltekes Kemenkes. Dengan rincian sebanyak 4.6 orang P3K formasi teknis, 7 orang formasi kesehatan, dan 517 orang formasi guru. Mereka akan langsung bekerja di satuan kerja masing-masing. Sementara untuk penggajian para P3K tersebut, akan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya. Hari ini kami sangat berbahagia dengan menunggu yang cukup lama, apalagi kami adalah guru pertama yang sudah dinyatakan dari tahun 2021. Menunggu lumayan lama, sekitar 3 tahun, dan hari ini Alhamdulillah kami sudah menerima SK P3K. Dan kami siap berdugas mengemban kemana kami menjadi seorang ASN. Meskipun telah dilakukan pelantikan, terdapat 94 orang yang lolos seleksi P3K tahun 2023, yang saat ini nomor induknya masih berproses di BKN. Sudah menyerahkan SK P3K itu 570 SKP, ini kepada peneraga P3K, baik itu guru, ada yang funksional, ada yang lopter, dan lainnya masih ada sekitar 90-an. Mereka yang belum keluar dari BKN, mari sudah kita konsultasikan kementerian. Jadi kementerian Dignas sudah bersuransi, dan mudah-mudahan semua bisa di proses. Diharapkan proses persetujuan teknis atau pertek nomor induk P3K segera selesai, dan seluruh P3K yang bisa mendapat nomor induk P3K. Lucia Maengsari, TVRI Bengkulu, melaporkan.